Sambal Tempoya Sambal Tempoya ditangkap sebagai peluang usaha Bermodal kemasan stopless plastik, Indri mengemas tempoya dalam wadah kedap udara Sehingga sambal tempoya dapat bertahan lebih lama dan aromanya tidak menyebar Sebagai inovasi, Indri membuat 4 varian rasa Yakni sambal tempoya dengan campuran udang, sambal tempoya dengan campuran petai, sambal tempoya dengan campuran ikan teri, dan sambal tempoya polos Memulai usahanya sejak Agustus 2018, produk yang dihasilkan Indri kini sudah menembus Pulau Jawa hingga Papua Di Kalimantan Barat ini paling hobi masyarakatnya itu makan tempoya Kadang saya lihat dari Facebook, dari media sosial, banyak postingan-postingan ini Saya barusan masak tempoya peteng Tapi saya berpikir tidak pernah ada yang mengemas tempoya ini sedemikian rupa untuk dikenalkan di tempat lain Di luar kota Kalimantan, Pontianak ini Sementara saya rasa kalau dikenalkan ini berbahan baku durian Pasti tentunya akan diminati orang gitu Sambal tempoya yang telah dilengkapi izin edar dari pemerintah daerah ini Diklaim dapat bertahan dalam waktu 3 hingga 6 bulan Setiap stopless berisi 200 gram sambal tempoya dijual seharga Rp30.000 hingga Rp32.000 Sambal tempoya ini dapat dinikmati dengan nasi, dijadikan bumbu nasi goreng hingga dimakan dengan roti Anugerah Hignasia, Kompas TV Pontianak